Intro Ungkap alasan batal nikah Ayu Ting Ting akhirnya ngaku karena ini Perubahan adik Jay Usman terkuat Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Daster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Sosok adik Jay Usman bakhilang di telan bumi setelah batal menikah dengan Ayu Ting Ting Padahal saat itu Ayu Ting Ting dan adik Jay Usman sudah nyaris menikah Ayu Ting Ting dan adik Jay Usman bahkan telah melakukan fitting baju pengantin hingga menyewa wedding organizer Namun tanpa alasan yang jelas Ayu Ting Ting membatalkan rencana pernikahannya dengan adik Jay Usman Publik pun dibuat penasaran dengan alasan Ayu Ting Ting itu Sayangnya Ayu Ting Ting tampak diam seribu bahasa saat ditanyai perihal alasannya Batal menikahi adik Jay Usman Lama waktu berjalan Ayu Ting Ting kini perlahan menceritakan alasannya batal menikah Hal itu tampak diungkapnya di hadapan Kiki Saputri lawan mainnya di serial komedi lapor Pak Trans 7 Dilansir dari kenal Youtube Trans 7 Dalam sebuah tayangan awalnya Ayu Ting Ting bersama Kiki Saputri Tengah membahas soal hubungan asmara yang tak sehat Kiki Saputri pun bertanya soal alasan Ayu Ting Ting putus dengan adik Jay Usman Waktu Bu Ayu putus sama mantan biasanya gara-gara apa sih tanya Kiki Saputri Memang sengaja menutupi semuanya akhirnya Ayu Ting Ting baru mau mengakui apa yang terjadi Kalau saya sih sebenarnya sepele ucap Ayu Ting Ting Belum selesai bicara Ayu Ting Ting mendadak diselak oleh seorang kru TV Mahar teriak kru TV acara tersebut tiba-tiba Dikatai batal menikah gara-gara Mahar Ayu Ting Ting langsung menjawab Wah gua gak terima lu jangan kemakan sama haters ya Tegas Ayu Ting Ting Gua emosi nih dibilang gitu lanjut Ayu Ting Ting Ayu Ting Ting pun mengakui bahwa perpisahannya dengan adik Jay Usman Yang sengaja ia tutupi agar tak ada tudingan berlebihan kepadanya dan juga keluarga Memang sejak menutupi alasan sebenarnya Ketauan hamil duluan Bagaimana kondisi Ayu Ting Ting setelah dilepek oleh sosok pria ini Padahal saat itu sedang mengandung 5 bulan Masalah Ayu Ting Ting bisa dibilang tidak baik-baik saja Paling tidak Ayu Ting Ting pernah merasakan bagaimana merananya sebagai seorang wanita yang sedang hamil Tapi tidak ada suami di sisinya Ayu Ting Ting memang sempat menikah dengan sosok pria ini Tapi cuma bertahan beberapa saat Ayu Ting Ting menikah dengan pria yang diduga adalah Angie Baskoro Ayu Ting Ting menikah dengan Angie pada 2013 Tapi bercerai tidak lama kemudian Ketika itu Ayu Ting Ting sedang mengandung Bill Kiss Titik aku terendah banget yaitu ketika berpisah ya Karir lagi naik-naiknya tiba-tiba descerai Ungkap Ayu baru-baru ini Ketika berpisah dengan Angie Baskoro Ayu Ting Ting sedang mengandung dan usia kehamilannya memasuki trimester kedua Aku tuh pisah setelah Bill Kiss lahir Tapi aku sudah pisah rumahnya pada saat aku mengandung Bill Kiss Usia kandungan 4-5 bulan Terang Ayu Beruntung Ayu Ting Ting kuat menghadapi masa-masa itu Usia aku masih muda banget sekitar 21-22 tahun lah Untungnya aku kuat, anak aku kuat Ujar Ayu Ting Ting Bagaimanapun juga Ayu Ting Ting merasakan kalut Karena perpisahan dengan Angie Di pikiranku tuh Waduh gue stres anak gue masih dalam kandungan Itu paling berat sambung Ayu Ting Ting Namun dengan deretan masalah yang menimpannya Ayu Ting Ting bersyukur Karena dapat melaluinya satu persatu Ia juga merasa bahagia Karena dapat tumbuh dewasa Dengan masalah yang hadir dalam hidupnya Di usia muda Tapi aku bisa melewatin itu semua Aku bersyukur dengan adanya Aku dikasih ujian dan juga masalah Aku bisa jadi lebih dewasa Lebih legowo Imbu Ayu Ting Ting Tak cuma itu Ayu Legowo mendapatkan ujian dalam hidupnya Meski penuh dengan rasa terpaksa Untuk menjelani nya Di usia muda dikasih cobaan gitu Mau gak mau dewasa dengan terpaksa Dengan sendirinya Tukas Ayu Ting Ting Diam-diam menghanyutkan Ayu Ting Ting ternyata sudah dilamar sosokria misterius Tapi bukan pakai mahar 5 miliar rupiah Diam-diam Ayu Ting Ting telah dilamar sosokria misterius Tapi bukan dengan mahar 5 miliar rupiah Berkali-kali gagal dalam percintaan Membuat Ayu Ting Ting kerap jadi sorotan Terlebih bila berkaitan dengan kisah cinta atau jodoh Ayu Ting Ting Seperti yang diketahui Ayu Ting Ting pernah menikah dengan NG Baskoro Kala itu pelantun Sambalado ini menikah karena kepepet keadaan Ya pernikahan itu digelar lantaran Ayu Ting Ting hamil duluan Sayangnya pernikahan tersebut hanya bertahan selama 20 hari saja Kendati hanya sebentar namun banyak drama yang mewarnai rumah tangga Ayu dan juga NG Salah satunya NG Baskoro sempat tak mengakui anak yang dikandung Ayu Ting Ting itu sebagai darah dagingnya Keduanya pun resmi bercerai pada 2014 Tepatnya setelah putri sematawayang Ayu Ting Ting dan NG Baskoro yakni Bilkis lahir Setelah bercerai Ayu Ting Ting beberapa kali menjalin hubungan asmara Sayangnya hubungan tersebut berakhirkan das di tengah jalan sebelum naik ke pelaminan Ayu Ting Ting sendiri sempat nyaris menikah dengan duda tampan bernama Adi Jayusman Pada tahun 2021 lalu Namun karena satu dan hal lain Ayu Ting Ting memilih untuk membatalkan pernikahnya dengan Adi Jayusman Kini Ayu Ting Ting diketahui masih jomblo Tetapi ia sering digosipkan memiliki kedekatan spesial dengan Ivan Gunawan Walaupun demikian siapa sangka bahwa Ayu Ting Ting telah dilamar oleh seseorang Dimana saat itu ibu satu anak ini mengunggah sesi tanya jawab dengan netizen Salah satu yang mencuri perhatian adalah lamaran seorang fans untuk Ayu Ting Ting Aku mau melamarmu dengan mahar hafalan 30 cus Tulis fans Ayu Ting Ting itu Ungkapan itu pun ditanggapi oleh Sang Biduan Masya Allah balas Ayu Ting Ting kagum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!